Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Mike Stanley Music Production. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tombol notifikasi. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai apa itu media di KineMaster. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui kabar informasi terbaru mengenai KineMaster dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan memulai apa itu media. Jadi, di KineMaster, pada bagian atas belah kanan, ada yang namanya media. Jadi, media itu adalah untuk menyisipkan, jika kita klik media itu, akan ada banyak opsi yang bisa kita pilih untuk disisipkan videonya ke dalam satu project. Jadi, ada background, ada favorit, ada cloud storage, dan segala hal yang ada di dalam smartphone kalian atau di dalam tablet kalian. Nah, untuk yang pertama, jadi media itu ada yang bergerak, berupa video, ada juga yang fix diam, bisa berupa background. Seperti ini, di bagian kiri atas ada background. Ini adalah bawaan dari KineMaster. Seandainya kita ingin menambahkan, kita letakkan di sesudah gambar atau video yang telah kita sisipkan. Misalkan ini, maka akan muncul background yang kita pilih. Nah, jikalau kita tidak mau atau salah menyisipkannya, kita bisa undo, bisa redo, bisa undo. Nah, kita misalkan mau menyisipkan hasil kamera, kita bisa klik. Seperti foto, video. Jikalau berupa gambar, kita bisa drag and drop untuk memperpanjang durasi gambar atau memperkecil durasi gambar. Oke. Jadi, untuk media itu ada berbagai macam, tetapi itu fungsinya untuk menyisipkan gambar atau video, bukan menambahkan, ya, menyisipkan. Oke. Sekian video tentang media ini. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.